Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada berita viva.co.id DPR BPJ Sehatan jadi cara jual-juali tanah itu selenang-wenang Viva Wakil Kutua Komisi 2 DPR Lukman Hakim meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau RBPN membatalkan kebijakan kepesertaan BPJ Sehatan dalam layanan pertanahan. Jika dalam instruksi presi nomor 1 tahun 2022 terdapat kekehiruan yang terkait dengan masalah pertanahan, seharusnya Menteri Sofian Jalil sebagai pembantu presiden memberi masukan agar impresi itu direvisi sehingga rakyat tidak dirugikan, kata Lukman dalam keterangannya di Jakarta Minggu 20 Februari 2022. Jangan bersikap seolah tidak tahu. Menurut dia seharusnya Menteri ATR garis miring BPN harus memberikan masukan terhadap impresi tersebut sehingga jangan bersikap seolah-olah tidak tahu ada masalah dan langsung melaksanakannya. Lukman menilai terbitnya aturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan merupakan bagian dan praktik kekuasaan yang sewenang-wenang. Apa hubungannya antara jual beli tanah dengan BPJS kesehatan? Secara filosofi konstitusi kepemilihan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara. Menurut dia dalam melaksanakan kewajiban melindungi hak rakyat negara tidak boleh memberanggut hak rakyat lainnya. Syarat jual beli tanah. Sebelumnya Kementerian ATR BPN menyebut kartu BPJS kesehatan menjadi syarat permohonan pelayanan pendaftaran peralian hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun alias jual beli. Aturan itu teruang. Jadi kemarin ini kenapa sih negeri ini kok jadi repot benar ya? Kemarin ada surat Permanager nomor 2 tahun 2022 yang soal jaminan hari tua umur 56 itu yang baru boleh diambil uang jaminan hari tua itu kalau umurnya 56 meskipun dia sudah di PHK umur 40 tetap harus nunggu 52 tahun. Itu ribut. Sekarang ribut lagi kalau mau beli tanah harus dilengkapi dengan surat BPJS. Dalam aturan itu tertuang dalam surat Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah atau PHPT Kementerian ATR garis miring BPN nomor HR 02 garis miring 153 strip 400 garis miring 2 Romawi garis miring 2022. Dalam surat dijelaskan aturan tersebut seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Impress nomor 1 tahun 2002 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional JKN. Ya gimana kalau gitu begini nih. Ya itulah ya sedikit apa namanya. Satu peraturan lagi, satu lagi yang dikeluarkan yang menyentuh kepentingan orang banyak tetapi di tengah raya atau diduga justru menyusahkan, bersulit masyarakat kita sendiri. Ya muka-muka ya, satu saat kita memiliki pejabat-pejabat publik yang betul-betul membela rakyat, ya membela rakyat. InsyaAllah. Saya Yudhi Rambu Kautuan Dora dari para YouTuber tertua di semester Fasbir. Soberan jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.